Intro Ya masih bersama kami di Lansdok, masih ada perancana keuangan kita Mbak Mika Mbak Mika ini kalau misalkan tadi kita lihat kata Pak Kombes Paul Budi juga mengatakan kalau misalkan ini ada kecurangan begitu yang dilakukan oleh sejumlah fintech ilegal begitu fenomena ini tentunya nggak terjadi satu kali ini aja ketangkapnya gitu jadi momen besar ini pasti ada pelajaran-pelajaran yang sudah dilakukan di jauh-jauh hari ini Anda melihatnya fenomena seperti apa sih yang terjadi di Indonesia? Kejahatan itu nggak bisa 100% hilang ya gitu jadi bagaimana mudahnya yang sudah ditangkap atau yang sudah ditindak gitu kemudian malah muncul lagi seperti jamur di musim hujan itu memang terjadi seperti itu pertama kalau ngomong apa iya sih bikin aplikasi semudah itu memang iya gitu jadi kalau beberapa tahun yang lalu bagi orang yang tidak bisa programming gitu ya membangun sebuah misalnya apa yang namanya startup, fintech startup, aplikasi itu nggak kebayang nah sekarang itu udah ada kayak semacam apa ya jasa bukan hanya jasa atau orang yang mau ngerjain tapi sudah ada template-nya baik gitu jadi kalau misalnya saya, saya nggak ngerti programming tapi saya mau bikin website itu saya nggak perlu, nggak harus bikin programnya gitu saya tinggal beli aja gitu jadi tinggal ngisi dengan gambar, dengan konten yang saya mau artinya itu memudahkan warga dong mestinya untuk sesuatu yang baik memudahkan usaha termasuk usaha yang ilegal tapi sebenarnya fintech ini muncul dari kebutuhan masyarakat dong sebenarnya betul, memang dari kebutuhan masyarakat namanya usaha itu kan dia sebenarnya memberikan solusi kepada masyarakat nah bagi masyarakat tertentu yang memang dia membutuhkan pinjaman ada solusinya itu perusahaan pemberi pinjaman nah tetapi harus ada aturannya gitu sehingga konsumen itu tidak menjadi korban karena bagaimanapun dana yang dipinjam itu kan harus dikembalikan berikut bunganya atau keuntungannya nah kalau tidak ada aturannya ya itu nanti akan merugikan atau melukai si konsumen itu sendiri ya karena dia bagaimanapun yang namanya sistem bunga itu dia akan bergulung kalau tidak di stop atau kalau kita tidak membayar tepat waktu itu ada penaltinya kalau kita lalai membayar itu nanti bunganya bergulung yang lama-lama nanti kalau tidak diatur oleh contohnya dalam hal ini pemerintah ya masalah berapa sih sebenarnya maksimal tagihan yang masih bisa ditagih gitu ya itu sebaik itu kan sebenarnya tidak boleh melebihi dari pokok pinjamannya tetapi di fintech ilegal itu bunganya bisa lebih besar daripada pokok pinjamannya loh karena soal pinjaman itu ya ya karena tetap terus ditagih dan misalnya kayak jangka waktu pinjaman ada yang 14 hari sampai 21 hari itu yang paling pendek begitu ya itu kalau telat satu hari membayar aja ada dendanya itu dikali 10% loh gimana nggak jadi snowballing begitu Mbak Mikael ini kan udah mau akhir tahun ya Agit ya tentunya banyak juga masyarakat yang pengen liburan pengen belanja gitu kan tentunya butuh uang tapi sebenarnya kalau kita minjem uang dari pemikiran Anda kita minjem uang kalau apa sebenarnya? pinjam uang itu dengan tujuan produktif itu aja ya sebenarnya bukan untuk tujuan bukan untuk ketika kita emergensi atau kepet-pet bukan kalau dalam perencanaan keuangan ini kan kita bahkan udah hampir 10 tahun sebenarnya disosialisasikan yang namanya dana darurat jadi kita sebelum nabung untuk atau investasi ya kita itu harus punya dana cadangan terlebih dahulu dana cadangan ini jangan dipakai kecuali dana kecuali kita emergensi darurat kalau misalnya kita kena PHK ada yang sakit sementara kita asuransi hanya pas-pasan aja kita bisa ambil dari situ dan tidak perlu pinjam saat kepepet sebenarnya begitu ya tapi masyarakat Indonesia satu dia tidak punya kebiasaan untuk nabung untuk dana darurat nabung biasanya untuk misalnya hal yang lain di luar dana darurat contoh misalnya konsumtif gitu ya itu juga kalau bisa nabung ya umumnya pada saat gajian biasanya langsung habis untuk bayar cicilan rumahnya cicilan motornya atau belanja atau cicilan kartu kredit boro-boro nabung dan kalau pun nabung biasanya tidak memprioritaskan dana darurat dulu jadinya ketika terjadi dana darurat yang punya tabungan sih masih alhamdulillah ya masih bisa mungkin cairin reksadana bagaimana kalau nggak punya tabungan? kalau nggak punya tabungan ya biasanya dia pinjam-pinjam gitu nah karena pinjam-pinjam ini jadi kebiasaan tetangganya, saudaranya yang udah dipinjamin udah tutup pintu semua nah sekarang cari pintu yang terbuka yang lain ya itu fintech ilegal itu begitu ada SMS kan gitu tinggal bilang iya aja atau ditelepon tinggal bilang iya aja itu langsung loh di transfer dananya gitu ya semudah itu ya Mbak Mika ya tinggal difoto aja terus foto KTP itu langsung hari itu juga masuk Mbak Mika ini pertanyaan yang mungkin akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat di rumah meminjam uang itu nggak salah sebenarnya betul? betul teknik ataupun saran sebenarnya sebelum meminjam uang itu bagi masyarakat itu apa sebenarnya Mbak Mika? pastikan mampu membayar tapi sebelum itu sebenarnya ada dulu kebutuhan atau tidak dibatasi hanya untuk tujuan produktif saja contoh untuk misalnya membeli perangkat kerja gitu jadi kemudian juga ya hal-hal yang tujuannya sebenarnya produktif lah gitu kalau untuk tujuan konsumtif contoh makan-makan, beli baju kan tidak perlu harus berhubung, tidak perlu sampai meminjam Mbak Mika sekarang banyak aplikasi yang bikin misalnya apalah letter, apalah pay letter gitu kan ini kan makin mudah bahkan makan, bahkan cuma pijut doang sekarang bisa bayar kemudian gitu loh Mbak Mika makan di warteg aja bisa nyicil kok padahal kamu makan itu cuma 15 ribu, bisa pay letter coba bayangin iya betul jadi ini memang kemudahan yang harus dipikirkan juga kan meskipun kecil-kecil gitu kita harus mikirin dulu dong karena sih yang namanya juga kita kalau sebagai pengusaha kalau Anda duduk di kursinya pengusaha ya ada masyarakat, segolongan masyarakat tertentu ya yang dia secara hariannya itu aja sudah tidak mampu untuk membiayai kebutuhannya jadi selalu akan ada dia punya habit untuk meminjam gitu maka ya itu pasti akan digunakan lah gitu kecuali kebiasaan masyarakat itulah yang harus diperbaiki betul karena ada kebutuhan, ada permintaan pasti Mbak Mika ya kita ke Pak Kapolres dulu, ada Kompes Paul Budi Pak Budi ini kalau misalkan kita perhatikan dan juga penjelasan dari Mbak Mika ini merupakan sebuah kebutuhan dan juga sebuah fenomennya sudah terjadi dan menjadi mengakar begitu di masyarakat lalu sebenarnya langkah ke depannya dari polisi ke polisian sendiri untuk setidaknya mengawasi fintech-fintech ilegal ini supaya tidak kembali meregut begitu hak-hak konsumen ini seperti apa Pak Budi? Iya jadi gini Mas Adit saya pendapat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mika bahwa ini harus ada aturannya nah kalau yang kemarin kami berdiskusi dengan teman-teman dari OJK khususnya Satgas Waspada Investasi itu kalau disana memang fintech-fintech yang tergabung dan terdaftar dan diawasi oleh OJK itu memang ada aturan dan mereka ketat sekali harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK tapi kalau memang tidak ada aturan ini yang berbahaya tadi yang disampaikan oleh Bu Mika bahwa nanti ini bisa berlipat-lipat terus sebagai ilustrasi bahwa di fintech barakuda ini memang tidak ada bunga tapi ada denda dendanya adalah 50 ribu per hari untuk pinjaman sebesar 1.500.000 bayangkan saja karena ini unlimited tidak ada batasnya kalau kita terlambat-terlambat-terlambat terus itu akan menumpuk-numpuk terus nah kalau minjem 1.500.000 kemudian kita menerima 1.100.000 kalau terlambatnya 1 bulan kita sudah mengganti atau membayar 1.500.000 sudah 100%nya jadi kalau setahun itu 18 juta jadi inilah yang membuat masyarakat akhirnya kalau terlambat akan menjadi tertekan dan ada modus juga dari beberapa masyarakat yang kalau ada kegagalan pembayaran di satu aplikasi dia akan mencoba membayar di aplikasi yang lain sehingga ibaratnya gali lubang tutup lubang dan ini tentunya kalau memang tidak terbayarkan akan berbahaya sekali nah langkah-langkah yang kita lakukan ini terima kasih kami ada masyarakat yang mau melaporkan kepada kami sehingga kami langsung melakukan tindakan dan kami juga selama ini terus akan bekerjasama dengan pihak otoritas jasa keuangan agar mencegah terjadinya fintech-fintech ilegal yang nantinya tentunya akan nambah-menyengsarakan masyarakat khususnya masyarakat kecil demikian Mas Adin oke Pak Budi kita masih ada satu segmen lagi boleh ditahan sebentar ya Pak ya usah kita kita akan kembali Pak Mirsa, Lansok masih akan kembali usah kita berikan terima kasih terima kasih